dari misi ini, Anda juga bisa loh, gimana caranya Anda bisa langsung kontak officialnya Poins of Indonesia, nanti kita akan kasih caranya bagaimana Anda juga bisa berpartisipasi dan gak cuma ini ini misi yang di dunia pendidikan tapi besok tanggal 10 Januari, ada juga teman-teman dari tribe, bersama juga teman-teman profesional psikolog, mereka akan memberikan free coaching untuk para pasien COVID di Wisma Atlet gak cuma untuk pasien, tapi juga untuk tenaga medisnya jadi yuk, ini butuh support yang besar banget, dan Anda bisa terlibat lebih banyak lagi di sini, nah sekali lagi sama caranya bagaimana Anda bisa langsung kontak officialnya Poins of Youth, kalau di sini Anda bisa langsung nanti chat, mungkin secara javik ke Kak Putri, atau Kak Ellen, atau Kak Ayuli atau ke saya, atau ke Bu Amil juga boleh ya, nanti kita akan bantu dan menyalurkan support Anda untuk teman-teman ini yang sedang bermisi oke, nah itu sekilas sih misinya teman-teman Poins of Indonesia, tapi itu apa aja gitu ya, kegiatannya so, itulah kami oke, gak perlu berlama-lama lagi udah siap ya udah siap diajak untuk merasakan crazy love gitu ya kalau dari judulnya tapi saya kepo deh saya kepengen tanya dulu dari teman-teman yang hadir malam hari ini siapa yang masih inget rasanya jatuh cinta waduh, cuma bisa senyum-senyum kalau senyum-senyum saya udah bisa bayangin ya, apa yang dirasain eh open mic aja, satu dua silahkan apa rasanya jatuh cinta coba berjuta rasanya sejuta rasanya ya ampun itu mulai dari rasa apa rasa manis, asam, pahit rasuk semua oke tadi sejuta rasanya ada lagi yang punya pendapat Burini Mbak Margaret nano-nano nano-nano kalau nano-nano itu manis, asam, asin rame rasanya nano-nano oke so rasa-rasa itu ya itu coba diriko lagi itu rasa-rasa yang jatuh cinta nah tapi kan pertanyaan selanjutnya kalau rasa-rasa ternyata itu udah gak ada apakah itu masih disebut cinta nah ayo gitu ya selalu malam hari ini kita akan diajak ngobrol banyak bahwa cinta itu lebih dari sekedar rasa dan siapa lagi fasilitator yang akan mengonsultasi kita malam hari ini yuk kita langsung panggil Pak Samuel Danang Pak Danang ini domisili di Solo saat ini beliau fresh graduate expert dari Points of View Indonesia Pak Danang silahkan oke terima kasih terima kasih teman-teman semua selamat malam dan senang ya bisa ketemu rekan-rekan semua apalagi ini di tahun yang baru selamat tahun baru semuanya ya perkenalkan saya Danang dari Solo ya seperti tadi katakan sama Margaret gimana sih rasanya jatuh cinta saya harapkan malam hari ini kita bisa rekindle our love ya ke siapapun itu ya dan saya mau ajak kita untuk berjalan-jalan bersama-sama ya disini ada teman-teman saya sahabat-sahabat saya terbaik nih ada The Pretty Mbak Poppy ya kemudian ada My Daughter juga ada ada The Flying The Flying Mas Bambang dari Lampung juga ya ada Koh Lim ya ini masternya teh ya T ya ini gak akan pernah lupakan nih dengan tehnya ini ya dan juga Koh Henry ya yang sangat ramah buat kita semua oke ada pembalap Pak Danang ketinggalan kita punya pembalap satu Bu Tanti disini oh iya Bu Tanti pembalap kita ya pembalap yang tak pernah terupakan ya ini saya nanya Fast and Furious nih ya saya akan main di seri yang keberapa nanti ya oke oke sekali lagi selamat malam dan saya berterima kasih banget sudah diberikan kesempatan untuk berbagi ya dan saya mungkin saya minta izin untuk langsung share ya untuk share screen saya so mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah bisa melihat screennya dan saya mau ngajakin kita ini tema kita malam hari ini saya beranikan diri untuk membawakan mengenai Living the Crazy Love ya apalagi sebentar lagi satu bulan lagi kita ada Valentine ya kan kemudian ada Chinese New Year tapi terutama sekali karena ini New Year ya kan New Year tahun 2021 it's about time for us to renew our love nah apa sih Living the Crazy Love ya tagline-nya adalah a journey beyond feeling ya nah seperti biasa point of view kita mulai dengan Paus nah Paus ini adalah bagian daripada kita memberikan hadiah spesial buat diri kita masing-masing ya saya ajakin kita semuanya teman-teman ya untuk ambil posisi senyaman mungkin ya senyaman mungkin dan seperti biasa mau bersandar boleh mau relax boleh apapun itu ya saya mau ngajakin kita untuk pause dan kali ini saya siapkan dua lagu ya mungkin lagunya udah ada yang tau ya tapi saya mau ngajakin kita untuk menikmati ya meneklirnya untuk saatnya pause ini oke sudah siap semua ya senyum-senyumnya sudah gak sabar untuk berpause ya biasanya orang kalau pause itu bener-bener sesuatu yang dicari saya pun sangat mencintai untuk melakukan pause semakin sering saya pause semakin saya nyaman dan terima kasih untuk suhu saya yang luar biasa Ibu Amel yang ada disini men-support saya dedekan juga ya ada suhu ya tapi gak apa-apa saya tahu cintanya Ibu Amel begitu besar jadi apapun yang terjadi terjadilah kita trust the process oke mari teman-teman semuanya teman-teman semuanya kita enjoy bersama-sama let's do pause kita close eyes dan kita nikmati bersama-sama lagu yang pertama selamat menikmati 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 ini lagu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati menikmati semua suka saya mau bagian tapi saya mau sesuamat menikmati selamat menikmati satu kartu satu saja satu selamat menikmati satu kartu memiliki memiliki atau menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati semuanya selamat menikmati 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 kartu. Silahkan mungkin melihat di layak. Oke, kalau sudah mari kita ambil kartunya masing-masing. Dan mari kita lihat. Saya mengajakin kita untuk melihat secara lebih dalam. Mungkin kita tutup dulu kalau yang punya kartu, kata yang ada di dalam kartu itu dengan jempol kita. Kita lihat dari gambar yang ada. Apa yang menarik dari gambar ini? Apa adakah warna yang begitu stand out? Atau adakah gambar spesifik yang begitu berkesan buat kita? Apa detailnya? Kemudian coba kita zoom in. Lebih dekat detail apa yang menarik. Ada enggak hal-hal kecil atau besar yang mungkin kita ingin tambahkan di sana? Atau adakah hal-hal yang ingin dihilangkan? Dan kalau kita buka tangan kita, mungkin ada kata yang tertulis di sana. Kata apa? Apakah kata itu begitu dekat, begitu menyentuh hati kita? dengan melihat gambar ini dan detail yang ada. Apa konsep love atau konsep cinta yang kita ingin mengingatkan kembali? Oke. Saya stop dulu sharingnya. Share screennya. Oke. Teman-teman, mungkin ada emosia dari kartu yang didapat. Konsep apa yang teman-teman diingatkan kembali. What is your concept of love itu sendiri? Boleh share, Mas Danang. Silakan, Mbak Bopi. Oke. Saya dapat kartu ini. Oke. Oke. Saya dapat kartu ini. Wow. Authenticity. Iya. Tapi saya lebih suka dengan katanya daripada gambarnya. Kalau buat saya, love itu saling respect, saling menerima apa adanya. Jadi kita bisa sama-sama benar-benar otentik. Jadi kita benar-benar tidak ada kepura-puraan. Jadi benar-benar semua saling menghargai. Saling menghargai, saling menerima, saling terbuka. Itu. Itu buat saya. Itu mau dimanapun, mau di keluarga, mau di teman, mau di pekerjaan. Kalau kita punya rasa bekerja dengan hati pun, pasti kita punya, kita saling respect itu sehingga kita bisa sama-sama mengeluarkan atau kita bisa benar-benar real bersikap otentik. Itu, Mas. Thank you. Oke. Thank you, Mbak Bopi. Mungkin ada lagi yang mau share? Luar biasa ya, tadi. Oke, silakan Pak Cliff. Silakan. Saya nggak tahu kenapa tadi kok pilih rasa sakit ini. Buku itu saya baca bukunya, saya tersentuh. Di sini ada kata, kita disembuhkan dari penderitaan hanya dengan mengungkapkannya secara penuh. Saya bersyukur saya kena COVID-19. Hampir mati. Tapi di situ saya bertemu dengan Tuhan. Yang dulu saya kenal katanya-katanya. Tapi saya ngalami Tuhan. Yang menyembuhkan saya. Orang lain bilang, sudah pasti mati si Cliff. Sudah kena diabetes, NC. Tapi di situ saya ngalami Tuhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Cliff. Thank you. Thank you. Mungkin ada satu lagi yang mau boleh share. Apa konsep love yang diingatkan kembali dengan kartu yang diambil tadi? Apa konsep? Oke, silahkan. Silahkan. Saya pilih kartu ini. Oke. Ego. Nomor satu, biasanya kalau ngomong cinta, walaupun kita pilih subjeknya bermacam-macam, tapi pasti nomor satu kita berusaha mencari diri kita sendiri dulu. Tapi yang saya pelajari dan diingatkan dari kartu yang saya pilih malam hari ini adalah dalam konsep mencintai, kita harus melihat siapapun juga yang kita cintai itu sebagai diri kita sendiri. Hanya dengan demikian kita bisa memberi cinta yang sepenuhnya, karena kita berpikir apapun yang kita lakukan, apapun cinta yang kita berikan, itu juga sama dengan mencintai dan memberikan kepada diri kita sendiri. Jadi mungkin seminggu kita menemukan ego itu sebagai sesuatu yang negatif, tapi dalam konsep cinta saya, bagaimana kita mengkompensi ego itu nantinya ke sesuatu yang positif, selalu melihat siapapun juga orang lain sebagai diri kita sendiri, kita selalu memberikan terbaik, seperti kita selalu memberikan kekuat diri kita sendiri. Terima kasih Pak Dadang. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Luar biasa. Thank you. Nah, mungkin ada satu lagi deh. Saya berikan kesempatan satu lagi mungkin yang mau berbagi. Aku deh boleh. Oke, silakan Mbak Lita. Saya milih kartu trust. Oke, kalau menurut saya konsep dari love, ini saya sebenarnya tertarik sama gambarnya. Gambarnya, dia melihat ini kayak hitam, kemudian kayak ada orang yang nutup mata. Jadi, saya melihat bahwa yang namanya hubungan, apapun hubungan itu, itu dilandasi oleh trust. harus percaya kita pada orang yang kita cintai. Entah itu dengan Tuhan, entah itu dengan pasangan. Nah, itu di dark side sekalipun. Jadi, love itu bukan hanya saat kita senang, tapi juga pada kondisi kita galau, kondisi kita sulit, in black condition, kita perlu trust di sana. Gitu, Pak Danang. Oke, thank you, Pak. Thank you, Mbak Lita. Luar biasa ya. Kita diingatkan kembali bahwa love is all about trust. Bahkan dalam situasi apapun itu. It's not easy. Ya, tapi itu adalah bagian daripada love itu sendiri. Thank you, teman-teman. Mungkin yang lain bisa juga menuliskan di chat, juga boleh. Silahkan. Mari kita berbagi, karena dari sinilah kita akan belajar banyak. Dari satu dengan yang lain. Nah, saya mau nicin untuk share screen saya kembali. Kalau tadi kita sudah melihat daripada sisi konsep. Saya mau ajak kita untuk melanjutkan kembali. yaitu sisi yang kedua. Nah, sekarang saya mau ajak Anda. Pada waktu Anda melihat konsep atau gambar yang tadi teman-teman pilih. Kira-kira, teman-teman, dari skala 1 sampai 10. Kalau 1 paling rendah dan 10 paling tinggi. Kira-kira gimana keyakinannya teman-teman melihat dirinya teman-teman sendiri saat ini. Di mana angka berapakah. Setiap orang bisa berbeda. And it's okay. Dari angka 1 sampai 10. Di mana Anda menilai keberadaan diri Anda sendiri terkait dengan love itu sendiri. Apakah love terhadap pasangan, love terhadap anak, love terhadap Tuhan, atau love terhadap keluarga, atau siapapun. Silahkan pilih satu angka. Dan angka ini setiap orang bisa berbeda. It's okay. It's your own definition. Jadi, nggak ada yang salah. Mungkin silahkan ditulis. Mau nulis di chat juga boleh. ya. Dan saya cek dulu chatnya juga. Wow. Oke. 7, 7. Ada yang 8, ada yang 10. Nah, saya mau cekin kita untuk menggali lebih dalam lagi. Hal apa yang membuat teman-teman memilih angka tadi? Bukan satu poin di bawah dan bukan satu poin di atas. Apa kira-kira yang membuat Anda menilai diri Anda di sana? Yang jadi keyakinan Anda. Oke. Saya berikan waktu dulu buat teman-teman. Kalau tadi kita melihat love, sekarang kita melihat diri kita sendiri. Kita ada di skala berapa ini? Keyakinan kita. conviction kita terhadap konsep itu sendiri. Silahkan, kalau mau ada yang sharing di chat juga boleh. Kalau mau share saya langsung, silahkan di unmute. saya boleh share pada Nel? Silahkan, Mbak Tanti. Silahkan. Saya dapat kayak gini, tadi kan boleh dibuka gitu ya. Atau boleh di saya saya tadi putnya di down, ditutup. Karena semenjak kita sama-sama di Bali waktu itu, saya saya justru sangat sangat haptice dengan salah satu video tentang unexpected but precise. Jadi, saya kerap memutuskan untuk ambilnya facing down. jadi yang muncul itu dari konsep love saya adalah ini, generosity, kemurahan hati. Dan ketika ditanya, where are you now in the scale of satu sampai dengan sepuluh, tujuh. Simple aja saya ambil tujuh. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa tujuh, nggak satu di atas, nggak satu di bawah? Nah, itu itu ganggu banget tuh, Pak. Itu benar-benar lembut tapi profiling sekali. Kenapa tujuh? Kenapa nggak delapan, kenapa nggak sembilan, kenapa nggak sepuluh, dan kenapa nggak enam atau lima? Balik lagi sih, bahwa sesungguhnya ada sesuatu nih yang membuat konsep cinta saya kok ngerem di titik tujuh. Kenapa nggak sepuluh aja generosity gitu? Karena kan saya bukan orang jahat, saya senang berbagi gitu, tapi kan kenapa tujuh gitu? Itu sih. Saya sedang mengurai jawaban-jawaban itu dan saya menunggu momen berikutnya, kenapa itu tujuh. Ada jawabannya, tapi boleh saya tidak share sekarang. Nggak apa-apa. Esok ini Mbak Tanti. Saya menggarisbawahi adalah pertanyaan yang lembut itu bisa sangat menggoncang jiwa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mbak Tanti udah mau berbagi. Terima kasih. Terima kasih. Sangat sami-sami. Oke, mungkin ada lagi yang mau berbagi teman-teman? Saya undang? Aku mau berbagi. Oke, silahkan. Mbak Nina, main daughter. Jadi, kalau aku tuh miliknya sembilan, terus tadi itu timing, dapetnya, apa, nyarinya timing, karena menurutku kalau angka sepuluh, itu selalu, karena sekolahnya di sekolah katolik, dulu selalu sepuluh untuk Tuhan. Jadi, selalu sepuluh itu untuk Tuhan. Dan sembilan itu tertinggi sebenarnya timing karena saat ini apalagi dalam masa-masa COVID gitu, kita tuh diingatin tuh kayak waktu itu tuh satu detik aja ada harganya gitu. jadi nggak bisa lagi kalau lagi pingin bilang sayang misalnya sama mama udah bilang aja sayang gitu. Saat ini kalau pingin kalau kangen sama adik-adik bilang aja gitu sama siapa teman gitu sahabat apa ya udah dibicarain aja gitu. Jadi, belajar dari itu. kenapa sembilan kalau sembilan itu menurutku aku tuh tinggi banget sih aku. Karena sekolah Tuhan. Itu sih. thank you. Thank you Mbak Nina. Thank you ya. Luar biasa. Oke. Ada lagi mungkin yang mau berbagi teman-teman? Saya deh. Saya mau sharing my body. My body. Okay. My body. Thank you. Silahkan. Oke. Dari pertanyaan terakhir saya menulis angka 10. Kenapa angka 10? Karena saya sadar bahwa begitu banyak cinta yang saya terima baik itu dari pasangan kemudian dari keluarga kemudian juga begitu saya sadar bahwa cinta yang saya berikan untuk orang lain keluar juga saya rasa cukup untuk saat ini. Kenapa 10? Ketika saya sadar saya cukup menerima dan memberi maka saya yakin bahwa Tuhan dan alam semesta akan menambahkan lagi nikmatnya. Menambahkan lagi cintanya untuk saya dan membuka kesadaran saya untuk memberikan lagi cintanya untuk keluar. Kemudian kenapa juga saya menulis 10 karena berkaitan dengan kartu yang saya dapatkan tadi. Di sini saya mendapatkan kartu gold dan juga ekspresi orang sedang berlari. Kalau dilihat dari ekspresi dan gesture dari orang ini bahwa dia seperti kecapean ya, bukan kecapean tapi mengeluarkan energi yang banyak kemudian fokus kepada satu tujuan. Ini mengingatkan saya kembali bahwa dalam perjalanan hidup saya I was seeking for love begitu banyaknya baik itu attention dari orang lain ataupun dari keluarga saya sendiri. Dan ini kelihatan dari ekspresi bahwa capek gitu ya lelah. Nah ini sudah saya alami. Ketika tapi bisa dilihat juga bahwa dari orang ini kan berlari dia ingin mencapai finish garis finish ketika dia sudah mencapai garis finish maka saya rasa dia akan bahagia senang karena sudah mencapai atau mendapatkan apa yang dia mau. Nah saya rasa sekarang saya sudah ada di posisi mendapatkan dan dibukakan mata saya bahwa love apapun yang saya mau itu ada ketika saya ingin membuka mata dan membuka hati saya. Jadi kartu ini berkaitan dengan angka yang saya apa namanya tuliskan 10 tadi sangat berkaitan sekali dan saya yakin Tuhan akan terus menambahkan nikmatnya cintanya buat saya. Terima kasih Badi Luar biasa luar biasa thank you thank you ya oke dan saya mau encourage teman-teman semua it's not about the numbers the numbers very specific very personal sangat private buat kita semua dan jangan compare dengan angkanya orang lain tapi kita bisa melihat kedalaman kita masing-masing ya mungkin ada lagi yang mau share atau mau berbagi silahkan kalau Margaret udah siap eh oh Mbak Neni silahkan Mbak Neni Halo Mbak Margaret apa kabar Mas Danang semuanya tolak malam terkait dengan keyakinan rasa cinta tadi saya memilih nomor gambar ini ya jadi yang begitu menurut saya kalau lihat dari gambarnya kan agak bertolak belakang ya dia seolah-olah punya keyakinan tapi wajahnya tidak mendukung gitu jadi saya memilih 10 kenapa karena saya melihat dari sisi usia usia kita ini kan sudah jelita ya ada yang jelang ada yang sudah lewat gitu jadi ini mereka sebuah tantangan untuk menetapkan keyakinan rasa cinta itu tetap harus tubuhkan apapun kondisinya kalau dari gambar ini wajahnya memang tidak meyakinkan dia bahagia tapi ini karena kita sudah menjadi sebuah takdir menjadi sepasang suami istri atau sebuah keluarga jadi kita harus optimis apapun yang terjadi habit itu harus kita tumbuhkan untuk menunjukkan rasa cinta tadi ya jadi bukan berpaling mencari cinta yang lain tapi berupaya menguatkan bahwa Allah itu memberikan yang terbaik untuk kita meskipun dengan cara yang menurut kita belum baik seperti itu jadi saya tetap konsisten untuk keyakinan rasa cinta saya kepada Tuhan kepada keluarga itu tetap harus sepuluh seperti itu Mas Danang terima kasih emin emin awesome luar biasa ini energinya ya oke mungkin tadi ada yang mau berbagi lagi kalian tadi Margaret mau share tadi M silahkan bukan tadi saya kasih tanda ada Bunda ini oh oke 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 mungkin ada lagi yang mau berbagi oke saya oke silahkan Mbak Di tadi kan gambar yang pertama saya milih timing menyangkut ke angka 8 itu kan saya merasa apa doa saya kok semuanya belum belum terjawab sama Tuhan tapi saya merasa cinta Tuhan terhadap saya itu begitu besar makanya oke deh 8 deh sisanya nanti kita tungguin apa doa saya bisa terjawab sama enggak atau enggak tapi saya cuma mau bilang gini dulu waktu saya ada masalah pribadi saya saya suka yang Tuhan kok begitu banget sama saya kenapa ini saya harus bertahun-tahun kayak begini tapi berjalannya waktu saya menyadari oh ternyata caranya Tuhan itu baik sekali untuk membuka mata saya walaupun butuh proses butuh waktu makanya tadi nyambung ke gambar yang pertama timing jadi dari situ saya mesti juga belajar untuk sabar karena saya orangnya jujur enggak sabaran kadang-kadang kalau konsep bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya itu suka lupa karena saya orangnya enggak sabaran tapi ternyata berjalannya waktu saya sabar oh oke ternyata ini caranya Tuhan membuktikan dia sayang sama saya walaupun butuh waktu makanya 8 oke thank you thank you luar biasa it's all about timing nah teman-teman saya mengajak kita untuk masuk ke si yang ketiga saya izin share screen saya dulu so si yang ketiga is all about conversion jadi kalau tadi kita udah melihat konsep kemudian keyakinan kita satu saya mau challenge kita semua what is our conversion artinya apa karena love is not about feeling love is a verb it's beyond feeling how did it transform us gimana konsep love dan keyakinan itu sudah mentransform diri kita untuk teman-teman yang sudah punya kartu faces saya mengajak kita untuk melihat kartu faces kita dan memilih kira-kira transformasi transformasi apa yang mau saya bawa untuk saya berikan impact buat orang-orang sekitar saya untuk Tuhan untuk keluarga untuk pasangan untuk anak atau siapun silahkan pilih satu kartu faces yang meriflekt transformation atau conversion yang akan terjadi dalam diri Anda karena dengan konsep yang Anda miliki dengan keyakinan yang Anda miliki conversion apa yang akan terjadi untuk teman-teman yang baru pertama dan belum punya kartu mungkin saya akan ajakan kita untuk bermain dengan ini ada sembilan kartu yang saya tampilkan monggo silahkan untuk dipilih selamat diambilkan selamat diambilkan selamat Dan pada waktu teman-teman Sudah memilih kartu Mari kita lihat lebih dalam lagi Kartu itu Apa yang menarik dari kartu Fesis Kita mati Pelan-pelan Dan Bagaimana kita Perasaan apa yang muncul Di sana Dan hal apa yang kita diingatkan kembali Kira-kira detail Transformation apa yang ingin kita Lakukan Dan kalau kita reflect Gambar yang kita pegang Dan kemudian dengan kita Bandingkan Dengan apa Yang kita lihat di diri kita Waktu melihat di kaca Di mirror Kira-kira Hal apa yang Yang menarik Di sana Apa Convulsion Yang akan kita lakukan Atau transformation Yang perlu kita lakukan Buat diri kita sendiri Supaya Love Yang tadi kita yakini Yang kita pegang Bisa dirasakan Bisa dirasakan Untuk orang manusia kita Karena love Is beyond feeling Love Is a fault Oke Mungkin kalau ada yang mau berbagi Saya Berikan waktunya Buat teman-teman Kalau ada yang mau share Aku sharing Silahkan Wah Ibu guruku Aduh Silahkan Bu Amel Kartu-kartunya itu Apa Amazing gitu ya Aku boleh share sedikit ya Karena biar nyambung Tadi sebenarnya Waktu yang pertama Saya dapat kartu ini Bentar aku I'm not sure Ini kelihatan Saya ambil kartu Dari tools baru kita Tools-nya flow Yep Dulu ini ya Intention Intention Terus Sebenarnya topiknya Kontaknya aku adalah Self love Gitu Jadi Sepertinya kok Jadi punya pertanyaan ya Apakah saya juga Punya intensi Untuk Mencintai diri Dan ternyata Mas Danang Saya gak berani Jawab 10 Aku Yang pasti aku Gak berani Gitu aja Jawab 10 Tadi saya jawab 8 Kalau pertanyaannya Kenapa 8 Saya sebenarnya Juga masih gak tahu Cuma tiba-tiba Saya nanya Waktu Butanti Tadi share Kenapa 7 Saya juga nanya Kenapa 8 Jawaban saya Denial banget ya Saya gak berani Jawab 10 Soalnya Dan Kartu Kartu Fesisnya Kartu Fesisnya Kartu Fesisnya aku dapet ini Oke Wow Ini sebenarnya salah satu kartu favorit saya Saya ambil Facing Down Kenapa? Karena aku ngerasa kayak dia feel free aja ya Entah dia kayak di festival atau apa Terus kayak senyumnya itu tulus Tapi aku lebih ngelihatnya Dia otentik gitu Dia otentik Dia yaudah Dia udah Dia gak ngurus aja sih Dia bener-bener Apa ya Care dengan dirinya Dia Ya udahlah orang lain mau ngomong apa gitu Tapi Buat aku ini kayak Align gitu ya Align antara apa yang dia pikirin Dengan apa yang dia rasain Dengan apa yang dia lakuin Dengan apa yang dia tunjukin Itu align Dan Buat aku ya itu Self love Gitu Thank you Thank you Thank you Luar biasa ya Kadang-kadang kita gak pernah tahu But We just need to trust the process Apa yang sebenarnya Yang kita kembali diingatkan lagi Ya Oke Silahkan Yang lain Mungkin ada yang mau berbagi It's time Boleh gak saya lagi Kalau boleh 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 silahkan Pak Cliff Silahkan 30 detik aja Nomor 1 Kartu nomor 1 itu Saya lihat yang Apa Perempuan yang rambutnya Kerbang Kerbang kemana itu Tapi dia bersuka cita gitu Dia cuma pakai baju yang Maaf ya Kalau menurut Asia Cuma nampak BH nya itu Ya kan Tetapi dia jadi It's myself I don't care what you say I enjoy myself Jadi saya merasa Itu kan transport Dalam diri saya Saya gak peduli Apa kata orang Kok Cliff beda ya Sebelum Di rumah Apa Sebelum masuk rumah sakit Gak mau bersaksi Pendiam Tapi kok sekarang bersaksi Di Facebook tiap hari Sudah salah makan obat I don't care I don't care What you say But I know God love me Always Thank you God bless you Thank you Thank you Thank you Pak Cliff Saya bisa merasakan Keyakinan yang dalam Dari Pak Cliff tadi ya Luar biasa Thank you Pak Cliff Awesome Oke Ada lagi yang mau berbagi Teman-teman Saya ada Oke Silahkan Mbak Diana Mbak Di Saya kayaknya Kayak sama seperti Pak Cliff tuh Jadi kalau ekspresi Untuk cinta Just don't care gitu Karena saya Tadi milih gambar nomor satu Seperti Pak Cliff bilang Kayaknya perempuannya happy Apa segala macam Karena sejujurnya Kalau saya lagi happy Saya juga lupa Kalau banyak orang Jadi saya dengan Dengan Dugunya Ya udah happy Joget-joget aja gitu Karena Itu ekspresi Yang saya Apa ya Ekspresi saya Kalau lagi happy Terutama Kalau misalnya Ekspresi bahwa Apa ya Being In love Atau Dicintai gitu Jadi Gak ada Gak ada drama Gak ada Apa ya Basah-basih Jaim tuh gak ada I can be myself Dan itu udah gak bisa Saya tutupi Jadi Apa ya Kalau Ibaratnya Kalau ngomongin cinta Yang ibaratnya Bisa Menerima Apa adanya Itu Kalau saya Merasakan I can be myself Dan kalau saya I can be myself Sometimes Saya lupa Bahwa kalau saya happy Saya ekspresif Aja begitu Itu sih Yang belum ngomongannya Pak Cliff Tos Pak Cliff kita Pak Ren Bois Terima kasih ya Ada yang terkonek ya That's okay Thank you So just be myself Tapi authentic Okay That's good Thank you Ada lagi Yang mau dibagi Boleh saya Silahkan Pak Servar Sius Onggo silahkan Terima kasih Selamat malam semua Ya Sangat menarik Dengan Topik Kita Malam ini Dan Saya coba Menghubungkan Tiga C tadi C pertama adalah Konsep Saya memilih Kartu saya ini Yaitu Kegigihan Bahwa Artinya Cinta itu Perlu Kegigihan Perlu Berkorban Yep Whatever C yang kedua Adalah Confiction Saya memilih Angka 7 Sama Sama dengan Teman-teman Yang tadi Tapi Saya punya Outlook Atau Saya punya Pandangan Bahwa Saya perlu Mengisi Kekurangan Atau gelas saya Yang belum penuh Dengan cinta itu Yang C yang terakhir Adalah Conversion Kalau gak salah Bahwa Dengan adanya Cinta Membutuhkan Kegigihan Berarti Kita harus melihat Level saya itu Ada di mana Apakah level saya itu Ada di Contribution Perlu saya Memberi Atau Perlu saya Menerima lagi Ini adalah Yang saya pikir Meaning Purpose Yang saya dapatkan Dari malam ini Luar biasa Terima kasih Point of view Terima kasih Pasir Thank you Thank you Oke Mungkin Ada lagi Yang mau berbagi Teman-teman Silahkan Mas Sedeski Silahkan Saya 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 Tadi Mendapatkan Kartu Pertama Bersyukur Kenapa Bersyukur Saya lihat Di sini Ada Sendiri Ada seseorang Sendiri duduk Tapi nyaman Dan tenang Dan setelah Saya lihat Lebih dalam lagi Ternyata Pohon ini Ada dua Ada dua Dan ternyata Saya berpikir Bahwa Mencintai itu Adalah Harus tanpa Alasan Karena kalau Mencintai dengan Alasan Maka kita menghitung-hitung Apa yang kita rasakan Maka Menurut saya Cinta tanpa alasan Adalah cinta Arti bersyukur Kemudian Di kedua Diminta angka Saya pilih nomor sembilan Kenapa sembilan Awalnya juga bingung Kenapa Tapi menurut saya Sembilan mengajarkan saya Untuk bisa memperbiki diri saya Tentang apa-apa Yang masih saya takuti Apa-apa yang masih saya khawatirkan Hingga itu Bisa jadi challenge Buat ke depannya Untuk berubah Dan memperbaiki diri Kalau yang terakhir Saya pilih nomor delapan Kartu PSIS Yang ibu-ibu Sedang berenung gitu ya Sedang berenung Matanya berkaca-kaca Kenapa Saya milih itu Tiba-tiba saya teringat Tiga tahun lalu Ayah saya Dipanggil Tuhan Yang Maha Esa Berpulang ke Rahmatullah Lalu saya melihat Tiga tahun lalu itu Kondisi saya Baru mau lulus kuliah Saya khawatir Dalam tiga tahun Mau lulus kuliah Mau wisudah Dua minggu lagi Mau wisudah Saya khawatir dengan Banyak khawatiran Takut dan sebagainya Hingga tiga tahun Menjalani hidup Penuh Penuh takut Dan sebagainya Tapi melihat tadi Rasanya saya yakin Bahwa hari ini Apa yang saya lakukan Untuk hidup saya Untuk ibu saya Untuk keluarga saya Ayah saya Sedang melihat saya Dengan tatapan Penuh keseriusan Tatapan penuh Bangga dan haru Di surga Amin Terima kasih Pak Danan Luar biasa Thank you Mas Reski Untuk sharingnya Thank you Thank you Mungkin ada lagi Yang mau berbagi Teman-teman Ini sangat menarik Karena kadang-kadang Kita paham konsep kita Tapi saya mau ajaknya Kita untuk melihat Apa conviction kita Tadak konsep itu Dan apa perubahan Yang terjadi Dengan apa yang kita Pahami Dan kita yakini Oke Silahkan Oke silahkan Pak Nyoman Silahkan Saya Ngambil kartu Yang polanya sama Somehow gitu ya Dua-duanya Melihat diri sendiri Tadi di Kartu pertama Saya cerita soal Kata ego Yang ada di kartu pertama Yang saya pilih gitu Ketika memilih Kartu yang ketiga Sebenarnya saya berpikir gitu Ini konsep yang Selalu kita balik-balik Kita tuh mau Mencintai untuk dicintai Atau mau dicintai Untuk mencintai Yang mana yang sebetulnya Kalau kita lihat diri kita Sendiri dikaca gitu Ini konsep Dari cinta kita Karena Love kan selalu kita Asosiasikan dengan Giving juga sebetulnya Kita memberi Tapi mau tidak mau Kita harus akui Kalau kita ngaca Tadi kartu pertama saya Dan kartu kedua saya Ini Lagi ada Question ke saya Kita tuh mencintai Untuk dicintai Atau dicintai Untuk mencintai Itu sebabnya tadi Di tahap kedua Di konfisyen Saya juga Hanya berani Dari angka 7 Gak berani Dongkat lebih dari angka 7 Karena Sudah mulai muncul Pertanyaan itu sebenarnya Dan ketika tadi Buka-buka 91 lebih Defensis Yang maunya Yang masih sama Melihat Diri kita Mencoba melihat Orang lain Melalui diri kita sendiri Tapi juga punya Pertanyaan Sebenarnya Kita mau Dahului Dicintai Atau dahului Mencintai Untuk sama-sama Dapat cinta Di kedua Bapak pihak Terima kasih banyak Berat banget Ini selalu jadi pertanyaan Buat kita semua Mencintai Atau disintai dulu Tapi ada satu guru saya Yang memberikan Satu pesan Seperti ini Lebih bagus Berbahagialah Orang yang memberi Dibanding menerima Pada waktu kita memberi Sebenarnya Pada saat itu Kita menerima Jadi Satu hal yang mungkin Kita bisa eksplor bersama-sama Gak ada yang salah Dan ini sangat menarik Untuk kita gali Oke Terima kasih Pak Nyoman Terima kasih Luar biasa Luar biasa Oke Mungkin ada lagi yang mau Berbagi lagi Teman-teman silahkan Mbak Rina Mbak Rina Mau siap Mau berbagi Oke Ada lagi Oke Saya ada Pak Danang Oke silahkan Oke Kartu pertama tadi Saya itu ini Lut Tadi sudah saya tuliskan Cinta itu Bagi saya adalah Ilahi Angkanya berapa Angkanya 10 Ya betul tadi Kata beberapa Rakan bahwa 10 itu Untuk ilahi Untuk Tuhan Kemudian kartu Yang terakhir Ini Sangat terkoneksi Dengan yang Tadi Pak Nyoman Sharing Di sini saya mau belajar Dan saya mau sharing Bahwa Ketika kita berbeban berat Ya Mari kita bertekuk lutut Saya membayangkan Saya zooming in Zooming out Kartu ini ya Posisi Gadis ini Lagi Berlutut Berlutut Sembari Berdoa Memejamkan mata Dengan penuh damai Dengan penuh Kerelaan Keikhlasan Menyerahkan Semua apa yang Dia punya beban Ini Kepada ilahi Karena ilahi Tidak akan Membiarkan kita Untuk Berjalan sendiri Ilahi akan Mengirimkan Malaikat-malaikatnya Rekan-rekan kita Di sebelah kanan kiri kita Di lingkungan kita Di sini ada Pak Danang Kemudian ada Jia Amelia Ada Margaret Ada Pak Bambang Dan rekan-rekan yang lain Di DPP kemarin ya Dan juga Ada Burina Said Pak Nyoman Semuanya dikirim Yang bisa membantu Kita Bersama-sama Untuk mengatasi Beban Terima kasih Pak Danang Terima kasih Kolin Untuk sharingnya Ya Thank you Thank you teman-teman Ya Mungkin ada lagi Kalau Saya mau Bersirikan Satu kesempatan lagi Untuk ada yang Mau berbagi Yang senyum-senyum lebar Yang senyum-senyum lebar Oleh saya Mas Danang Oh silahkan Silahkan Mbak Popi Silahkan Koko Lim ini jadi Ini apa Memicu saya Ini tentang TPP Oke Saya mau cerita Tadi saya dapat Kartunya ini Sebenarnya ini Kartu kedua yang saya Tarik Kartu pertama saya Adalah ini Begitu saya dapat ini Saya gak suka dengan Gambarnya Sangat tidak suka Karena ini gambar orang Bermusuhan Kalau tanpa ini Kemudian Waktu saya Tarik Waktu saya tadi Sambil lihat-lihat lagi Sebenarnya ini nyambung Awalnya Saya punya Rasaan seperti ini Saya punya rasa Termusuhan Kemudian saya juga tadi Lihat di chat Ada yang Energinya tujuh Karena masih Ada rasa Tersakiti Waktu saya Awalnya Saya juga punya Rasa tersakiti Rasa musuhan Rasa Gak nerima Nah Benar-benar Kartu ini Ngegambarin Perasaan itu Jadi habit Yang menurut saya Kok jadi kayak Gak bagus Buat diri saya sendiri Saya juga Ngerasain Kok kayaknya Saya gak Happy Saya gak happy Dengan itu Kemudian Jaring juga Karena dengan DTPP Dengan banyaknya Buddies Dan tiga coach Yang sangat hebat-hebat Itu Membantu Membuka saya Membantu Membantu Saya untuk Membuang Yang tadi Saya cerita Tentang Membantu Saya untuk Mengampuni Membantu Saya untuk Jangan Bermusuhan Lagi Terutama Dengan diri Saya sendiri Buat saya Percaya Bahwa saya Punya Kelebihan Nah Benar-benar DTPP itu Turning point Buat saya Nah Kartu yang selanjutnya Makanya tadi Waktu ditanya Energi Saya seenerginya Sembilan Kenapa gak lebih Kenapa gak kurang Sejujurnya Masih Fragile Buat saya Masih Fragile Karena Turning point ini Benar-benar Nampar Banget Gitu Benar-benar Membuat saya Benar-benar Turning point So Waktu kartu ketiga Saya dapet ini Ini Anak kecil Yang Siap Tersenyum Siap Tersenyum Terus Membelalakan Mata Untuk melihat Segala sesuatu Yang indah Segala sesuatu Yang unexpected Tapi Yakin Bahwa itu Akan Membahagiakan Positif Pokoknya Membuat saya happy Itu Kondisi saya Sekarang Bawa Seperti Anak Ini Thank you Awesome I send you My virtual hug To you Mbak Bopi Luar biasa Keren Thank you For sharing It's really deep It's really deep Dan Saya mau ajakin Kita semua Malam hari ini Teman-teman Semua It's all about Opennessnya kita Expanding Kita punya View Kenapa Kenapa Karena ini Yang akan Bantu kita Untuk melihat Lebih dalam Lagi Seperti Waktu kita Di TPP Banyak hal Yang kita Bisa gali Dan It's really Turning point For single Everyone Of us Nah Saya mau Ajakin kita Teman-teman Ya Mungkin Satu lagi deh Kalau ada yang Masih mau Berbagi Adakah Pak Sanjaya Senyum-senyum Lebar terus Dari tadi Mau berbagi Pak Sanjaya Wah Kalau ditodong Ini gak enak Kalau Kenolak Jujur Kalau ini Mau menikmati Bener-bener Oke Oke Terapi Bener Buat saya Semua Sharingnya Teman-teman Itu Ada yang Menyayat Oke Oke Thank you Pak Oke Gak apa-apa Thank you Pak Sanjaya Oke Oke Teman-teman Saya mau Ijin Untuk share Screen lagi Ya Ini Kita lanjutkan Dulu Tadi kita Udah berbicara Dengan Tiga C Tadi Ya Konsep Conviction Dan Conversion Nah Dari Tiga Perjalanan Ini Tadi Yang Saya Mau Ajakin Juga Buat Teman-teman Semua Adalah Let's Not Stop In Here Jangan Kita Berhenti Di Sini Saya Ajakin Kita Untuk Seperti Halnya Point of View Kita Gak Berhenti Hanya Merekspan We Need To Go Deeper So What's The Insight Mungkin Top Three Insight Apa Yang Teman-teman Bisa Dapatkan Malam Hari Mungkin Silahkan Kalau Mau Tulis Di chat Silahkan Dan Jangan Lupa Tulis Di catatan Karena Itu Untuk Buat Bekal Buat Kita Mulai Nanti Kita Bisa Melakukan Sesuatu Silahkan Kalau Ada Yang Mau Menulis Di chat Monggo Apa Insight Saya Berikan Waktu Buat Teman-teman Untuk Mulai Merangkai Kembali Perjalanan Kita Dari Tiga Saya Tadi C.S. Louis Always Unexpected But Precis Dari Ko Henry Trust And Always Move Forward Keren Ya Trust And Feel Love Wow Crazy Love Wow Mas Haji Bilang Inside Saya I'm Love I'm Enough Karena Saya Tuhan Tuhan Menambahkan Cintanya Untuk Saya Ketika Saya Merhat Cukup Dan Hikmat Yang Tuhan Tambahkan Bagi Saya Akan Saya Bagikan Untuk Dunia Wow Luar Biasa Love Is Mystery And Mastery Dalam Banget Berat Berat M Letting Go My Expectation Whatever It is lah Ya M It's Of All But Love Mbak Neni Pahami Rasakan Rutinkan Saya Suka Banget Tiga C-nya Jadi Pahami Rasakan Dan Rutinkan Keren Mbak Samanta Bittersweet Love Koh Kolim Wah Ini Mang Kolim Memang Ilmunya Udah Di Tataran Dewan Penyataannya Tidak Pernah Luput Sedikit Pun Luar Biasa Mbak Nur Haina Love 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 Mbak Susi Love Is Amazing Hug Every Moment It's All Beautiful Pak Sanjay Mbak Ami Gentleness And Love It's Oke Silahkan Dilanjutkan Dan Saya Mau Lanjutkan Lagi Teman-teman Satu tahap Berikutnya Seperti biasa Kita gak berhenti Sampai sana So kita akan Masuk ke Doing Breaking out Your pattern By getting out Of your comfort zone So Kira-kira apa Hal yang berbeda Yang akan Mulai Dilakukan Dengan Tiga C Ini Concept Conviction And Conversion What will you do Differently Mungkin Mulai Besok Pagi Mungkin Mulai Malam Hari Ini Tiba-tiba Tiba-tiba It's all about caring. And berbagi, it's about learning as well. Okay? So, apa hal yang akan dilakukan berbeda? Kalau kita di point of view, biasanya ada waktu 24 jam, 7 hari, dan 30 hari. Silahkan. Mungkin ada yang mau menulis, dan saya mau mengajak kita pada waktu kita menulis, kita menuliskan sesuatu yang spesifik, sesuatu yang motivating, sesuatu yang achievable, relevant, dan trackable. Karena itulah yang akan membuatnya berbeda. Okay? Saya stop sharing screen saya dulu. Oke, mungkin silahkan kalau ada yang mau berbagi, teman-teman, sambil menunggu, ada juga kalau mau share di dalam chat juga silahkan. Oke, silahkan. Oke, adakah yang mau berbagi? Wow. Ini menyadarkan saya bahwa saya punya banyak cinta. Pak Nyoman, just love. No expectation. Oke, Mbak Bianti, giving is also receiving. Seperti Pak Klip katakan. Don't wait. If you want to share, your love. Cinta itu, kamu. Waduh, ini Pak Bambang luar biasa banget nih ya. Mungkin sambil berkata kepada yang di sebelahnya, kamu. Love is always present. When I have the eyes to see it, be present. Pak Umar, Reta Ngerang, percaya. Oh, Mbak Samanta ternyata dari Malaysia Tribes, ya. Oke, that's good. Love is always in the air. Receive it and enjoy. Enjoy God's love for you and trust what God say. I love you forever. Dari Pak Klip. Letting go expectation and trust the process. It was God. Buang. Oke. Kemudian. Oke. Rutin melakukan saat aduh malam hari sebelum istirahat. Luar biasa. Berjeda. Berjeda untuk bersyukur dan civil love tiap pagi. Meditasi gratitude. 10 minutes. Wow, keren. Love myself by sharing love. God. So I can bring God into my environment as God is love and love is God. Wow. Ini luar biasa, nih, ya. To move from 7 to ultimate 10, I'm gonna be kind to myself. Just share the love. Then whatever will be, will be. Give Sarah-Sarah. Wow. Luar biasa. Malam ini, teman-teman semuanya, saya pun juga merasakan love-nya dari teman-teman semuanya. Thank you so much. Thank you so much. Mudah-mudahan di sesi yang pendek ini, 3C ini, bisa bantu kita semua. Saya ajakin nanti teman-teman semua untuk boleh ambil waktu lagi mungkin. Untuk go over lagi. In your time. Dan No one knows. Unexpected, but precise. Thank you. Thank you semuanya. Saya sekembalikan pada M. Sebagai host kita malam hari ini. Silahkan, M. Yeay. Kita kasih applause dulu. Eh, open mic aja gak apa-apa. Thank you, Pak Dana. Thank you. Terima kasih, Pak Dana. Terima kasih, Pak Dana. Luar biasa. Luar biasa. Thank you, buddy. Thank you. Thank you. Terima kasih, Pak Dana. Soal, Pak Dana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dana. Terima kasih, Pak Dana. Terima kasih semuanya, teman-teman. Memandu kami mengisi tangki cinta kita masing-masing ya. So, teman-teman, Bapak, Ibu, berikut adalah invitation untuk Anda. Dimana malam hari ini, love tank Anda udah di-recharge gitu ya. Ini invitation untuk saatnya membagikan juga cinta-cinta ini gitu ya. Entah itu untuk diri Anda melalui 1x24 jam Anda. Atau mungkin juga untuk orang-orang di sekitar Anda gitu ya. Untuk Tuhan, untuk pasangan, untuk anak, untuk keluarga, maupun untuk teman, sahabat, dan mungkin orang-orang di sekitar Anda ya. So, thank you banget, teman-teman. Justru malah melalui sharing Anda yang keren-keren gitu ya. Dari open mic yang sharing langsung, baik di kolom chat. Kerasa nggak sih? Justru dari sharing teman-teman itu kita growing bareng. Right? Gitu ya. So, maka dari itu, teman-teman, Bapak, Ibu, entah apapun tantangan yang sedang Anda hadapi saat ini ya, dimanapun Anda berada, tenang aja Anda nggak sendirian, tidak punya keluarga besar ini, dan kita akan kembali ketemu lagi 2 minggu gitu ya, berarti tanggal berapa nih? 13, tanggal 27, tanggal 20, kita akan ketemu lagi di local uplifting, dan kita akan bareng-bareng juga saling support dan saling sharing. Tentunya dengan tema-tema yang menarik. Dari siapa ya fasilitatornya? Hmm, masih rahasia. Pantengin aja informasinya melalui via email Anda, lalu juga melalui media sosial-media sosialnya Points of Indonesia, informasinya akan tersedia di sana untuk Anda. Dan jika ini Anda merasa mendapatkan banyak manfaat, jangan ragu untuk juga mengundang orang-orang di sekitar Anda, teman, sahabat, keluarga, untuk juga bergabung, berproses, berbagi juga bersama kami di sini ya. So, thank you sekali lagi Bapak-Ibu, teman-teman, selamat beristirahat, dan kita jumpa lagi 2 minggu ke depan. Thank you. Terima kasih juga buat saya yang sudah jadi host yang luar biasa. Thank you Pak Dana. Yang sih luar biasa, thank you. Thank you Pak Dana. Thank you Pak Wip. Stay safe, stay healthy di sana. Thank you. How am I doing? Thank you Pak Bapak. How am I doing? I will come and see. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Eka. terima kasih nanti pada nang saya jadi nyesel ngikut dari awal nanti kasih tau kalau ada acara lagi ya jangan lupakan saya ya aku nanti tak hubungi pak klip sehat-sehat pak klip pertanyaan saya tuh gini pak klip kapan gantian facilitate setuju setuju nanti kalau saya ikut yang L2 bu baru saya mau masih pelajar tebu masih teka saya guru teka pak oh iya saya permisi ya saya left dulu ya ada tamu soalnya oke sehat-sehat pak klip nanti aku jafri pak klip terima kasih semua terima kasih selamat malam sehat-sehat semuanya terima kasih ya pak danang terima kasih pak danang terima kasih pak danang terima kasih pak danang terima kasih pak danang kamu milih gak ngomong bener-bener menghayati hayat-hayat aduh saya niklati deh biar kasih pak danang disimpan buat besok ya oh ini being authentic mbak Amel semangat diam terima kasih terima kasih alasan besok pak jay mau ngapain ada kelas pak jay besok ayo sama pak bamban ayo-ayo tidur stok oh iya mantap mantap besok malam ada sesinya pak bambang jam 7 siap 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 terima kasih buat supportnya teman-teman semuanya ada input kalau kasih tahu saya ya di info aja apa mbak Amel di info itu ke Bu Nunun oh iya saya kabarin Bu Nunun di grup leader oh iya boleh kah di grup leader boleh 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 satu lapak ini satu lapak satu lapak satu lapak semoga kalau mau nge-hosein pak bambang kayaknya perlu pemenang ayo sekarang aja sekarang kenapa ya sekali lagi jangan pilih lari lari-lari lari saya sudah melakukannya saya sudah melakukannya sekarang siapa jangan salah saya pamit dulu teman-teman semuanya ya pada 6 kita ketemu lagi sejumlah minggu ya bye siap terima kasih Amel bye selamat terima kasih semuanya terima kasih Pak Lim terima kasih semua Bu Amel Mas Jai selamat tahun baru aduh saya terlihat tadi selamat tahun baru semua ya saya tungguin on process sakit Bu ya ampun cepat sembuh Bu thank you Bu Nunu terima kasih semuanya oke oke selamat malam Sisi Bu Amar selamat malam selamat malam